Halo semuanya, kembali lagi di channel Horoplamo, masih bersama saya Sulis dan ini adalah review bandai HG1-1-4 Gundam Love Return. Kit ini merupakan kit HGTWFM ketiga yang saya review di tahun 2024 ini, dan seperti biasa saya mendapatkan kit ini di Tokopedia, dengan harga 285 ribu rupiah dari toko yang bernama Yen Hobby Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat 2 buah kantong plastik, yang berisi 6 buah runner dan selembar foil sticker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. HG Gundam Love Return ini memiliki desain yang cukup unik, bahkan tidak sedikit yang menganggapnya chicken Gundam, karena memang cukup menyerupai ayam dan tidak memiliki kemiripan dengan Gundam Love Return maupun Gundam Love Return. Dan jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terkesan cebol dan sangat tidak proporsional, terlihat di bagian lengannya yang cukup panjang sedangkan kakinya yang pendek. Kit ini memiliki kombinasi warna coklat, putih, abu-abu gelap, serta sedikit warna merah yang menurut saya cukup bagus, sayangnya separasi warnanya sendiri kurang akurat. Tentu saja membuat kit ini memiliki banyak foil sticker, yang mana sebagian besar stickernya berwarna merah, dan tidak ada satupun yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 10 cm sampai di bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam Love Return, serta HG Gundam Love Return. Di sini terlihat bahwa HG Gundam Love Return ini lebih pendek ketimbang kedua Gundam Love Return lainnya. Untuk aksesoris dan sidatannya, yang pertama adalah sepasang tangan alternatif terbuka, desainnya sendiri cukup keren dan detail, dan berikut ini adalah cara memasangnya. Kemudian yang kedua adalah Beam Defused Gun, memiliki bentuk yang cukup keren dan berukuran besar, dengan detail-detail yang cukup bagus. Bagian handle tambahan ini bisa diputar-putar, serta cara memasangnya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari HG Gundam Love Return menggunakan Beam Defused Gun. Kemudian yang selanjutnya adalah Shield, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, serta memiliki kombinasi warna coklat serta abu-abu gelap. Shield ini bisa dipasangkan di bagian langannya, dan berikut ini adalah pose dari HG Gundam Love Return menggunakan Shield. Di bagian Shield-nya ini juga tersimpan sepasang Beam Saber Handle, bentuknya cukup simpel dengan warna abu-abu gelap serta lubang berbentuk bulat. Disertai juga dengan Beam Effect dan cara pasangnya seapa arti ini. Dan berikut ini adalah pose dari HG Gundam Love Return menggunakan Beam Saber. Selain itu, di bagian lengannya ini juga ada Beam Saber-nya ya, lengan satunya juga, dan cara pasang Beam Effect-nya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari HG Gundam Love Return menggunakan Beam Saber di lengannya. Kemudian yang terakhir adalah Face Array Cannon. Armnya sendiri juga bisa digerakkan kurang lebih seperti berikut ini. Dan untuk mengaktifkan Face Array Cannon-nya, bagian sampingnya direntangkan seperti ini, lalu bagian ujung bawahnya ditekuk kemudian tinggal dipasangkan di bagian punggungnya. Dan berikut ini adalah pose dari HG Gundam Love Return ketika Face Array Cannon-nya aktif. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, menengadak, lalu miring ke kanan dan ke kiri, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup, bahunya bisa digerakkan maju mundur, digerakkan secara bebas, serta diputar 360 derajat. Langan atasnya bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, dan pergelangan tangan bisa bergerak bebas dan diputar 360 derajat. Bagian perutnya bisa miring sedikit, serta bisa diputar 360 derajat. Front skirt-nya tidak ada, side skirt juga tidak ada, sedangkan back skirt-nya bisa diangkat naik turun. Kakinya bisa maju ke depan, lalu ke belakang sedikit, serta ke samping hingga seplit. Lututnya bisa ditekuk dan memiliki dual join, dan pergelangan kakinya bisa maju mundur, serta ada join lagi yang membuat kakinya bisa diputar sedikit. Saat ini harganya sendiri sudah di bawah 250 ribu rupiah, namun sayangnya menurut saya harganya ini masih kurang worth it dengan apa yang kita dapatkan dari kit ini. Mungkin kit ini bisa dibilang unik, tapi penilaian saya secara subjektif, ukurannya yang kecil serta proporsinya yang kurang bagus, membuat saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk di koleksi. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau koleksi kit ini atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!